Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku, Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Hari ini aku akan memberikan resep olahan samyang yang sangat simple banget Ini cuma 2 bahan aja loh teman-teman Jadi hari ini tuh aku bikin samyang roll Ini adalah cara lain untuk menikmati samyang Pokoknya, kalau kalian mau tau apa aja bahan lengkapnya Mau tau gimana cara buatnya Tonton terus video ini Jangan sampai di skip Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku Untuk bahan utama yang pasti ada samyang Kalian bebas mau pakai yang varian apa Dan untuk bahan yang kedua atau bahan yang terakhir Kita membutuhkan rice pepper Langsung aja siapkan air mendidih Kita rebus dulu mie samyangnya Untuk tingkat kematangannya mau seberapa Ini selera kalian masing-masing aja Setelah minyak ditiriskan Langsung aja pindahkan ke wadah Lalu kita aduk Kita aduk sampai semua bumbunya tercampur dengan rata Selanjutnya kita ambil rice peppernya Cerupkan ke dalam air matang Sampai nanti dia lembek Ini aku pakai tangan Tapi aku udah cuci tangan dengan bersih Memang lebih mudah kalau kita pakai tangan Setelah rice peppernya lembek Ini langsung aja kita letakkan seperti ini Selanjutnya kita tinggal masukkan isiannya aja Yaitu mie samyang yang barusan udah dibikin Untuk isiannya mau sebanyak apa Ini juga selera kalian aja Selanjutnya ini tinggal digulung aja Kita lipat bagian kanan dan kirinya Sambil kita rapikan Lalu digulung Untuk hasilnya seperti ini Selanjutnya kita lakukan lagi semuanya sampai selesai Hasilnya seperti ini Jadi untuk bijan sama rumput lautnya aku taburin terakhir Nah seperti ini aja Cuma kalian boleh juga kalau mau dicampurkan bersama dengan saus atau bumbunya tadi Untuk pelengkapnya sendiri Disini aku menambahkan cocolan saus keju Tapi ini selera masing-masing aja kok Langsung dimakan aja juga enak Mau pakai saus cabai juga enak Jadi untuk satu samyang tadi Aku menghasilkan 6 buah samyang roll seperti ini Punya aku tuh ukurannya gak besar banget Tapi juga gak kecil banget Pokoknya sedeng lah Nah ini dicocol pakai saus keju seperti ini Bener-bener enak banget dan nagih banget Dan karena ini bikinnya juga pakai rice paper Jadi ini bener-bener ngenyangin banget Kalian wajib banget untuk cobain di rumah Karena bikinnya sangat mudah Oke terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah semuanya 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 Terima kasih.